Maroko adalah salah satu negara tertua di wilayah Afrika Utara yang mendeklarasikan kedaulatan pertamanya pada tahun 78 Masehi. Oleh sebab itu, negara Maroko dinobatkan sebagai salah satu negara paling tua di Afrika. Maroko adalah negara Islam yang mempunyai dua ibu kota negara, yaitu Rabat sebagai pusat administrasi, dan Casablanca yang menjadi ibu kota industri. Dengan luas Maroko yang mencapai 446.550 km persegi, negara ini dihuni oleh sekitar 37.823.155 jiwa. Maroko memiliki julukan sebagai singa atlas, julukan ini diberikan karena negara Maroko adalah negara yang mempunyai spesies singa langka, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai barbari atau atlas. Di masa lalu, hewan ini banyak berkeliaran di sekitar gurun, serta pegunungan Afrika Utara, mulai dari Maroko hingga negara Mesir. Singa ini, menjadi salah satu dari spesies singa terbesar, dengan beratnya yang mencapai antara 180 hingga 270 kg. Sayangnya, singa barber ini, terlihat terakhir kali di alam liar pada tahun 1992, di pegunungan Atlas. Sementara untuk saat ini, singa barber yang tersisa, hanya dapat ditemui di kebun binatang atau arena sirkus. Tidak hanya dikenal sebagai singa atlas, negara Maroko, juga dikenal sebagai negara ladang angin. Negara ini, memiliki sumber angin terbesar di kawasan Afrika, disebabkan garis pantainya yang luas, serta letak geografisnya, yang terletak di pesisir pantai Atlantik dan Mediterania. Ladang ini, mulai menghasilkan listrik pada tahun 2014, untuk menyediakan listrik yang andal, sebagai sumber daya energi terbarukan. Salah satu ladang angin terbesar di negara Maroko, adalah ladang angin Tarfaya, yang berada di wilayah Tarfaya, di bagian barat daya Maroko. Ladang angin ini, merupakan proyek berskala besar, yang dimulai pada tahun 2013 yang lalu. Ladang angin Tarfaya, mempunyai kapasitas total sekitar 300 megawatt, dan terdiri dari 131 turbin angin berukuran besar. Proyek ini, dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Maroko, dan mengurangi ketergantungan negaranya, terhadap bahan bakar fosil. Selain ladang angin Tarfaya, negara ini, juga telah mengembangkan beberapa proyek ladang angin lainnya, di berbagai lokasi di seluruh negeri, misalnya ladang angin Borjur, yang berada tidak jauh dari kota Bor, di wilayah sahara barat Maroko. Ladang angin ini, mempunyai kapasitas sekitar 50 megawatt, dan terdiri dari 20 turbin angin. Negara Maroko, berkomitmen untuk mengembangkan lebih banyak ladang angin dan sumber energi terbarukan, sebagai bagian dari strategi nasionalnya, untuk diversifikasi sumber energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara Maroko, telah menetapkan target guna mencapai 52 persen kontribusi energi terbarukan, dalam total konsumsi energi pada tahun 2030. Negara Maroko, membangun proyek ladang angin melalui berbagai langkah dan kerjasama antara perusahaan energi, pemerintah, dan mitra internasional. Pertama, pemerintah Maroko melakukan studi potensi angin, untuk memetakan lokasi potensial untuk pembangunan ladang angin. Setelah proses pemetaan, pemerintah dan perusahaan energi bekerjasama, untuk mendapatkan izin dan persetujuan dari berbagai lembaga dan otoritas, yang hal ini melibatkan studi dampak lingkungan, analisis teknis, serta negosiasi dengan pemilik lahan. Ketika perizinan sudah didapatkan, perusahaan energi, melakukan perencanaan dan desain rinci, terkait proyek ladang angin, perencanaan ini, melibatkan pemilihan jenis dan ukuran turbin angin, yang sesuai dengan kondisi angin di lokasi tersebut. Setelah tahap perencanaan, mereka melanjutkannya ke tahap konstruksi. Pada tahap ini, melibatkan pemasangan turbin angin, infrastruktur, jaringan listrik, dan pembangunan akses jalan ke lokasi ladang angin. Setelah pembangunan selesai, ladang angin mulai beroperasi, perusahaan energi, bertanggung jawab dalam hal mengelola dan memelihara ladang angin, serta menghubungkannya dengan jaringan listrik nasional. Total biaya pembangunan proyek ladang angin, dapat bervariasi, bergantung pada ukuran dan kompleksitasnya, ladang angin tarfaya yang memiliki kapasitas 300 MW, dilaporkan memakan biaya sekitar 450 juta dolar AS, namun, biaya proyek ladang angin dapat bervariasi, bergantung pada faktor seperti ukuran proyek, teknologi yang digunakan, kondisi geografis, serta infrastruktur yang dibutuhkan. Pembangunan ladang angin di Maroko, memberikan dampak yang positif bagi Maroko itu sendiri, pembangunan ini, membantu Maroko dalam mengurangi ketergantungan, pada bahan bakar fosil. Energi angin, merupakan sumber energi bersih, yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara langsung. Sehingga, dengan meningkatnya kapasitas energi angin, negara Maroko, mampu mengurangi emisi karbon negara, dan memperjuangkan tujuan pengurangan emisi global. Di samping itu, dengan meningkatnya pengembangan energi angin, Maroko dapat mengurangi ketergantungannya pada impor energi, meningkatkan keamanan pasokan energi nasional, dan mengurangi kerentanan, terhadap fluktuasi harga energi global. Energi angin, mampu menjadi sumber energi yang stabil dan berkelanjutan, untuk negara ini. Tidak hanya itu, proyek ladang angin, juga memberikan manfaat secara ekonomi, sebab dengan adanya pembangunan ini, terbukanya lapangan kerja lokal, selama tahap konstruksi dan operasional. Tidak hanya dikenal dengan negeri ladang angin, negara Maroko, juga dikenal dengan pegunungan Atlas Maroko, yang merupakan pegunungan tertinggi di kawasan Afrika Utara, puncak tertinggi yang disebut JBL Tubkal, yang menjulang setinggi sekitar 4167 meter di atas permukaan laut. Bahkan puncak ini, juga menjadi puncak tertinggi di negara Arab. Negara Maroko, juga dikenal dengan Universitas Al-Karawin, yang merupakan lembaga pendidikan tertua yang dimiliki negara Maroko, dan meskipun didirikan pada tahun 859 Masehi, lembaga pendidikan ini, masih terus beroperasi hingga saat ini.